Seseorang montir di kota Pekanbaru Riau tewas mengenaskan akibat ledakan drum yang berisi oli bercampur BBM. Dan seperti inilah kondisi sesaat setelah drum yang berisi oli bercampur BBM di sebuah bengkel kota Pekanbaru Riau. Akibat ledakan dasyat ini, seorang montir tewas mengenaskan. Peristiwa ini berawal saat korban ingin membereskan sejumlah barang-barang yang ada di depan bengkel. Korban diketahui akan menyambung drum bekas berisi oli itu dan drum lainnya menggunakan mesin las. Namun tidak lama kemudian terdengar ledakan keras dari depan bengkel hingga mengejutkan warga sekitar yang ternyata kondisi korban sudah tidak utuh lagi. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya peristiwa naas ini termasuk meminta keterangan dari pemilik bengkel hingga melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi korban ini, namanya si Hendrik, permisi kepada majikannya bahwasannya ada drum kosong yang mau dipindahkan ke depan untuk disatukan dengan drum yang sudah berisi oli bekas. Kemudian ketika mau disatukan, mesin lasnya itu sudah hidup, ada besinya, setelah itu langsung dia meledak. Nah meledak, sehingga meledak itu si korban pun langsung terjatuh. Sehingga korban terjatuh itu, kepalanya sebagian itu, sebagian itu yang katakanlah itu.